Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Oke guys, kalau kalian nonton di video hormat yang kemarin, gue sempat ngebahas tentang 3 penampakan sosok anak kecil terjelas. Dan hari ini, langsung aja gue bakal bikin part 2-nya. Kunci kamar kalian, matikan lampu, pake headset, dan tonton videonya sampai habis. Ini dia, 3 penampakan sosok anak kecil terjelas part 2. Little Sadako Pertama kali di upload oleh seorang pengguna Youtube bernama Chris Ramirez. Jadi, ada seorang pria yang sedang nge-videoin basement rumahnya. Di awal video, dia bilang kalau banyak orang yang datang ke rumahnya mengaku kalau basement rumahnya itu berhantu. Tapi, sepertinya dia gak percaya. Karena dia udah tinggal di situ lama. Tapi, kalau gue denger-dengerin, kayaknya Doi ngomong di video ini sambil ketakutan juga. Lalu, dia ngasih lihat di sekitar ruangan itu. Dan tiba-tiba, ada yang muncul dari balik lemari. Gue pengen kalian fokus buat perhatikan video ini baik-baik. Dia ngasih lihat di sekitar ruangan ini. Man, I'm scared out of my mind. Last time I seen the little girl, she was over there behind that little dollhouse, man. You guys gotta come with me and check. You guys gotta be my witnesses. Man, there's nothing back there. Fucking hate, man. I don't know why the fuck I agreed to do this shit. Creepy-ass doll. Doi minta kita buat jadi saksi bahwa di rumah Doi itu gak ada apa-apa. Di detik-detik terakhir video, tiba-tiba muncul sesosok gadis kecil yang seperti merangkak dari balik lemari. Sosok itu munculnya pelan-pelan. Dan tiba-tiba aja videonya di-cut sampai situ doang. Bukan gue yang nge-cut videonya ya guys. Tapi memang videonya cuma sampai situ aja. Nah, di momen ini nih yang menurut gue aneh banget. Jadi menimbulkan banyak kecurigaan dari orang yang nonton video ini. Mereka jadi ngira kalau video ini cuma video fake doang. Dan termasuk juga gue, kayaknya video ini sih fake ya. Tapi gak tau deh gimana menurut kalian. Dan kalau kalian perhatikan, di ruangan yang tadi itu ada beberapa benda-benda yang aneh ya menurut gue. Jadi mungkin bisa aja gadis kecil yang muncul dari balik lemari itu anaknya, keluarganya, atau temennya yang mungkin didandanin kayak gitu supaya videonya viral dan segala macem. Tapi gue juga pengen denger nih gimana pendapat kalian. Apakah video ini real atau cuma video huk seperti biasa? Kasih tau gue di bawah. Next. Nah, video yang kedua ini masih baru banget guys. Video ini baru di-upload pertama kali di Facebook bernama Rick White pada 3 Mei 2020. Di captionnya, dia cuma nulis, Do you see something strange in the video? Singkat cerita, ketika dia sedang mengambil video ini, di rumah itu sedang ada pesta pernikahan di lantai bawah. Tapi, selama pesta pernikahan itu berlangsung, dia terus-menerus mendengar suara perempuan yang berasal dari kamar yang ada di lantai 2. Dia memutuskan untuk naik ke atas dan mengecek. Mungkin aja ada tamu yang iseng terus dia naik-naik ke atas. Dia menyalakan kamera di handphonenya dan mulai merekam. Ternyata, dia nggak nemuin siapapun di situ. Walaupun dia tetap mendengar suara wanita yang seperti bersenandung. Kalian bisa dengerin suaranya di video yang bakal gue kasih lihat ke kalian sebentar lagi. Dan ada beberapa hal aneh di video ini. Coba deh, sekarang gue pengen kalian perhatikan dulu video yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video yang tadi, selain ada suara wanita yang sedang bersenandung, ada dua hal aneh yang terekam oleh kamera Rick. Yang pertama, di kloset kamar itu terlihat seperti ada sesosok anak kecil yang berdiri di dalam lemari pakaian. Padahal, lemari pakaian itu dalam keadaan kosong melompong. Sama sekali tidak ada isinya. Yang kedua, ketika Rick mengarahkan kameranya memutar ruangan itu, tertangkap seperti ada gaun anak kecil berwarna hijau yang berlari menuju tembok. Momen ini terekam dengan sangat cepat. Padahal, Rick mengaku kalau di ruangan itu tidak ada siapapun selain dirinya. Ini creepy sih menurut gue. Tapi kalau gue denger-dengerin lagi, di tengah video tadi, ada suara anak kecil yang sepertinya teriak-teriak. Nah, bisa aja sih suara gadis kecil yang tadi itu, dia lari-lari di kamar Rick yang tadi. Tapi gue juga pengen denger gimana pendapat kalian. Apakah gaun hijau yang tadi terekam itu adalah sosok penunggu rumah itu? Atau video yang tadi cuma video hoax? Next. Oke guys, akhirnya kita sampai di video yang terakhir. Dan ini video yang paling creepy menurut gue. So, video yang berikut ini bakal gue kasih lihat ke kalian berasal dari sebuah Facebook page bernama Musio del Horror Saltillo. Semua dialog di video ini menggunakan bahasa Spanyol. So, gue bakal coba buat translate supaya kalian lebih jelas nonton videonya. Di salah satu video live-nya, mereka datang ke sebuah taman bermain yang sudah terbengkalai. Tiba-tiba, dia mendengar ada sesuatu yang jatuh dari atas tangga. Suaranya itu kayak... Tuk, 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 tuk. Gitu guys. Tapi anehnya suaranya itu kayak terus-terusan gitu. Sepertinya ada yang sengaja melakukan hal itu. Coba deh, sekarang gue pengen kalian dengerin dulu. Gimana? Nah, kalian dengarkan suara yang tadi, sampai akhirnya orang yang memegang kamera di video ini menemukan dari mana sumber suara itu. Oke, sampai sini suaranya ternyata bukan dari suara kerikil atau suara batu, tapi dari sebuah kelereng. Menurut gue ini aneh banget ya, suara kelereng di tengah malam di taman bermain yang sudah terbengkalai. Ya mungkin aja sih memang kelerengnya gerak sendiri, ketiup angin, mungkin itu kelereng yang dulu punya anak-anak yang dulu pernah main di situ dan segala macem. Tapi gak lama setelah orang ini menemukan kelereng yang tadi, sepertinya pemilik kelereng yang asli datang mengambil kelerengnya. Sekarang gue harap kalian buat fokus dan perhatikan video ini baik-baik. Coba lihat apa yang muncul di antara dua kaki orang ini. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang muncul dari kegelapan. Tangannya itu bergerak dengan sangat cepat, dia mencoba untuk mengambil kelereng yang ada di antara kedua kaki orang ini. Orang ini langsung kaget dan ketika dia memutar dan mengarahkan kameranya ke arah belakangnya, ternyata di situ tidak ada siapapun. Orang ini tidak sendirian, mereka datang beramai-ramai. Tapi di antara semua anggota tim mereka, itu gak ada yang anak-anak coy. Dan video ini itu dilakukan secara live streaming di Facebook. Bukan video editan ya guys. Jadi original filenya itu panjang banget dan gak di-cut sama sekali. Oke, sekarang gue pengen ngebahas lebih detail tentang penampakan sosok yang tadi muncul. Kalau kalian perhatikan baik-baik, jelas banget kalau itu bukan tangan orang dewasa. Tangannya kelihatan banget kalau itu tangan anak kecil. Kalau itu beneran anak kecil, anak siapa coba? Yang main tengah malam di bekas taman bermain yang sudah termengkalai. Sendirian. Gila menurut gue ini videonya creepy banget ya. Tapi gimana nih pendapat kalian? Real or fake? Oke guys, itu tadi 3 penampakan sosok anak kecil terjelas part 2. So, video mana nih yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menegangkan? Dan video mana yang menurut kalian real? Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang? Please kasih tau gue di komen di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di atapnometravel. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Sub indo by broth3rmax